Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rumah Coding Untuk membahas Naive Bayes Jadi Naive Bayes ini Salah satu algoritma untuk supervised machine learning Ya untuk klasifikasi Dasarnya adalah teorema Bayes Yang merupakan persamaan yang menggambarkan Hubungan probabilitas Bersyarat jumlah Berdasarkan statistik Sebelum ke Algoritmanya atau rumusnya Kita lihat kelebihan dulu ya Kelebihan Naive Bayes itu mudah dan cepat Kemudian Performa yang baik dibandingkan Classifier lain karena Ada asumsi bahwa Antara variable input dan Antara variable input itu adalah Independent satu sama lain Tidak saling pengaruhi Cocok untuk dataset dengan input variable Bertipe Kategorikal Atau nominal Preditor yang baik Walaupun dengan dataset yang jumlahnya kecil Ya ini kelebihannya Kekurangannya Kalau ada satu Kalau Frekuensi kemunculan Suatu nilai input Itu nilainya 0 Dia gak bisa prediksi Akhirnya 0 Prediksi gagal Solusinya mengganti Semua frekuensi input Tadi yang 0 Tadi dengan nilai 1 Terkenal sebaik Prediksi yang buruk Karena asumsi Yang naif Dan tidak berlaku Dan hal ini Tidak berlaku Di kehidupan nyata Karena Semua atribut itu Saling berpengaruh Walaupun kecil Oke ya Dasarnya dari naif Base Itu adalah Teorema Base Yang menciptakan itu Namanya Base Ini ya Rumusnya Kalau kita lihat Itu hanya berdasarkan rumus ini Posterior probability Sama dengan Likelihood Kali Kelas prior probability Dan dibagi Prediktor prior probability Maksudnya apa X ini Kalau X adalah Vector input C kecil Adalah sebuah Satu kelas Kecil ya Satu nilai kelas Maka PCX Ini yang ini Tidak Probabilitas kelas Berdasarkan Vector input Yang diketahui Kemudian PC kecil Itu adalah Ini yang ini Probabilitas kelas Yang dicari Dari keseluruhan data Probabilitas kelas Suatu kelas ya Probabilitas Suatu Nilai Suatu nilai Kelas Yang dicari Dari keseluruhan data Kemudian PX kecil Terhadap C kecil Itu adalah Probabilitas Setiap input Berdasarkan Kondisi pada Kelas Dengan nilai Tertentu Nilai Tertentu Nah Sedangkan untuk PX nya Itu probabilitas Suatu input Dari keseluruhan data Gitu ya Ini adalah Konsep dari Teorema Base nya Perlu kita Langsung ke Eksekusi Di Mana Di Contoh Kasus Oke Disini Kita punya Satu Dataset Dataset umum Wind Weather Dan Play atau Enggak Jadi Dataset ini Maksudnya Kalau kondisi udara Angin Dan Kondisi cuacanya Sebeningan rupa Maka main Apa enggak Play itu main Atau enggak Inputnya Nilai dari play itu Cuma yes or no Gitu ya Kemudian Dari Dataset ini Anda perhatikan Bahwa nilai Nilainya ini Tidak ada yang numerik Dia hanya Kategorical Ya Untuk wind Untuk strong Week Untuk weather Sunny Overcast Sama ready Dah Kita punya Acuannya disini Yang harus dilakukan Adalah Ketika Kita punya Dataset yang Seperti ini Maka kita Harus Bikin Frequency table Untuk setiap Tabel Untuk setiap Atribut Frequency table Untuk tiap Atribut Jadi ada Frequency table Untuk weather Ini Untuk weather Dan frequency table Untuk wind Wind itu yang ini Nah Mas-mas-mas Kalau ada satu Ya satu aja Frequency table Terus Di tabelnya itu Kita atur Supaya Ada Kolom Untuk nilai Tiap-tiap Kelasnya Yang no Sama yes No Yes Kemudian Nilai Untuk Nilai-nilai Yang terdapat Pada Atribut Weather Ini Weather itu Nilainya Kan ada Kalau klik Kita klik Disini Weather itu Nilainya Apa aja Ternyata Overcast Rainy Dan Sunny Berarti Kita tulis Sunny Overcast Dan Rainy Begitu Pula Dengan Wind Wind ini Nilainya Apa saja Oh Strong Sama Wig Sama Ternyata Strong Wig Sama Strong Disini Kemudian Kelasnya Cuma Dua Kenapa Kita Bikin Ini Kita Coba Perhatikan Satu Per satu Sekarang Kita Akumulasi Untuk Weather Yang nilainya Sunny Kelasnya No Itu ada Berapa Jadi Disini Untuk Yang Sunny Nilainya Sunny Berarti Ini Sunny Sunny Ini Kita Filter Yang Sunny Sudah Oh Gak usah Gini Gini Untuk Yang Sunny Mana Sunny 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 Nilainya No Ada Satu Disini Oh Ketemu Satu Nilainya No Ada Satu Nah Kemudian Sunny 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 Tapi Yes Gak Dihitung Sunny Tapi Yes Tidak Dihitung Kemudian Sunny Dan No Berarti Maksudnya Kita Nyari Witer Yang Nilainya Sunny Dan Class No Berarti Ini Ada Sunny No Ada Satu Lagi Satu Nah Gitu Sudah Berarti Untuk Sunny Yang Nilainya Labelnya No Itu Ada Dua Nah Begini Ini Kita Hapus Ya Kemudian Sunny Untuk Yang Nilai Class Yes Ada Berapa Kita Cek Sunny No Ini Bukan Berikutnya Kita Hitung Untuk Kalau Weathernya Sunny Weathernya Sunny Dan Class Yes Berarti Lihat Kita Cari Sunny Dan Yes Ada Satu Satu Eh Satu Sunny Yes Yang Kedua Ada Dua Sunny Yes Ada Tiga Ini Bukan Oh Cuman Ada Tiga Ternyata Sunny Perhatikan Satu Dua Oke Ada Tiga Sini Nah Jadi Totalnya Probability Untuk Frekuensi Mas Ya Kemudian Untuk Yang Overcast Untuk Yang Overcast Kita Hitung Ya Overcast Dan Class No Ada Berapa Langsung Aja Kita Filter Kelasnya No Oh Nggak Ada Ternyata Nol Kalau Yang Yes Ada Empat Ini Kan Gampang Select Call Dulu Sudah Untuk Yang Rainy Gimana Rainy 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 Kita Lihat Kita Filter Dulu Rainy Rainy Yang Nilainya No Ada Satu Dua Tiga Berarti Disini Kita Tulis Tiga Sisanya Untuk Rainy Yang Nilainya Yes Ada Dua Oke Nah Dari Sini Kita Bisa Menghitung Saya Balikin Nah Dari Frekuensi Table Yang Weather Kita Bisa Hitung Total Sample Yang Kita Milik Ada 14 Kemudian Kita Tambahkan Satu Kolom Untuk Total Itu Total Untuk Weather Yang Sunny Dari Semua Kelas Itu Bernilai 5 Untuk Nilai Input Weather Overcast Pada Semua Kelas Ada 4 Untuk Yang Rainy Untuk Semua Kelas Totalnya Ada 5 Sehingga Dari Sini Kita Bisa Hitung Probabilitas Dari Sunny Saja P Sunny Predicter Prior Probability Untuk Sunny Itu Sama Dengan 5 5 Dari Sini Dibagi Total Sample Semuanya 14 Ini 14 Kemudian Yang Overcast Berarti Sama Dengan 4 Dibagi 14 Begitu Pula Dengan Yang Rini Rini Untuk Total Total Dibawah Sini Itu Probabilitas Untuk Setiap Nilai Kelas Di sini Ada 5 Berarti Probabilitas Untuk Kelas No Itu Sama Dengan 5 Dibagi Total Sample 14 Yaitu Nah Begini Maka Untuk Yang Disini Untuk Yang Yes Sama Dengan Jumlah Kelas Yang Bernilai Yes Dibagi Total Sample 14 Jadi Kita Sudah Punya Prior Probability Untuk Yang Kelas No Sama Yang Yes Masing Masing Itu Kita Coba Selesaikan Yang Win Sekarang Yang Win Untuk Win 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 Klasnya Yes Ada 1 2 3 4 5 5 Ada 5 Sini Kemudian Win 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 Strong Win Strong Klasnya No Ada 1 2 3 4 Ada 4 Sedangkan Win Strong Klas Yes 1 2 3 4 Ada 4 Juga Nah Gini Hasilnya Kita Sudah Punya Tabel Frekuensi Yang Lengkap Sekarang Kita Selesaikan Yang Probabilitas Yang Sini Itu Sama Dengan Perbandingan Antara Jumlah Sample Bernilai Wig Pada Semua Kelas Itu 6 6 6 Dibagi 14 Nilainya 0,43 Kemudian Disini Adalah 8 Dibagi 14 0,57 Untuk P Strong Yang Sini Sama Kalau Sini 5 Dibagi 14 Probabilitasnya Kemudian Ini Ajalah 9 Per 14 Kita Sudah Punya Probabilitas Predator Prior Probability Dan Prior Probability Kita Tinggal Hitung Kalau Ada Suatu Kasus Nah Coba Perhatikan Kasus Yang Ini Kalau Saya Ingin Melihat Sorry Yang Ini Yang Gampang Yang Ini Sorry Kalau Saya Ingin Memprediksi Kalau Weathernya Itu Sunny Probabilitasnya Bagaimana Apakah Probabilitasnya Main Atau Enggak Itu Bagaimana Kita Bisa Misalnya Saya Melihatnya Untuk Yang Yes Dulu Berarti Probabilitas Kita Main Ketika Kondisi Weathernya Sunny Adalah Rumusnya Seperti Ini B Sunny Yang Yes B Sunny Yang Yes Itu Berarti Ini Sunny Yes Kali Probabilitas Yang Yes Probabilitas Yang Yes Itu Adalah Ini Nah Ya Kan Kemudian Probabilitas Dibagi Probabilitas Sunny Untuk Probabilitas Sunny Itu Adalah Yang Ini Nah Ini 5 Per 14 Ini Probabilitas Sunny Ada Di Sana Berarti Isinya Nanti Mengikuti Tabel Yang Sudah Kita Siapkan Sedangkan Untuk Yang Nah Karena Kita Itu Mau Memprediksi Ketika Sunny Ini Kita Main Atau Enggak Berarti Ada Dua Rumus Yang Harus Kita Gunakan Ketika Yes Sunny Sama Ketika No Sunny Coba Kita Selesaikan Nah Sama Dengan Coba Ini Panjangin Dulu P Sunny Yes Berapa Tadi P Sunny Yes Sani Dan Yes Itu Sama Dengan 3 Per 14 Nah Ini Cara Penjelasannya Perhatikan Perhatikan Untuk Pertanyaannya Kan Tadi P Kalau Probability Untuk Kalau Cuacanya Sunny Weather Sunny Bagaimana Kita Ke Satu Kelas Dulu Yang Yes Maka Profusnya Kan P Sani Yes Kali P Yes Probability Dibagi P Sunny P Sunny Yes Itu Ini 3 Dibagi Totalnya 9 Karena P Sunny Yes Berarti Ada Yes Totalnya Yang Kelas Yes Ada 9 Berarti 3 Per 9 Kali 0,64 Itu Dari Sini Ini Probabilitas Yes Itu Ini Nah 64 Nah Kesini Terus Yang 0,36 Diambil Dari Yang Probabilitas Untuk Sunny Nah Ini Sehingga Hasilnya Adalah 0,59 Sehingga Kalau Untuk Probabilitas Yang No Karena Nilainya Cuma 2 Nilai Untuk Probabilitas Kelasnya Cuma Yes Or No Berarti Tinggal P No Sunny Sama Dengan 1 Minus 0,59 Sama Dengan Sekitar 0,41 Sehingga Bisa Nilai Untuk Kemungkinan Bahwa Kita Akan Main Atau Enggak Ketika Sunny Adalah Ya Main Tapi Probabilitasnya Adalah 0,59 Bagaimana Dengan Yang Ini Kasusnya Misalnya Dua Atribut Dipakai Semua Probabilitas Ketika Windnya Strong Dan Weathernya Overcast Kita Lihat Maka Perhitungannya Adalah P Wind Strong Dan Rainy Ketika Yes Wind Strong Ketika Yes Berarti kita Orientasi Lihatnya Kesini Ini Sama Ini Yang Strong Wind Strong Mana Wind Strong Ini 4 Per 9 Ini 4 Per 9 Ini Dikali Yang Rainy Yes Rainy Yes Berarti 2 Per 9 Ini 2 Per 9 2 Per 9 Kemari 29 Kali 0,64 0,4 Ini Untuk Probabilitas Yang Yes Ini Probabilitas Yes 0,64 Nah Ini 0,64 Masukkan Kesini Aduh Yang 0,64 Kesini Kemudian Dibagi Probabilitas Untuk Wind Sama Dan Strong Dan Probabilitas Untuk Wind Rainy Kalau Ada 2 Begini Berarti Dikalikan 0,57 Untuk Yang Wind Strong Wind Strong Itu Ini Wind Strong Ini 0,57 Tarik Kesana Nah Probabilitas Weather Rainy Weather Rainy Ada Disini Probabilitas Nya Adalah 0,36 Tarik Kesana Nah Sehingga Hasilnya Adalah Untuk Kalau Kondisinya Adalah Angin Kencang Weather Overcast Cerah Maka Kita Akan Main Probabilitas Mainnya Adalah Cuma 0,3 Adalah Beli Cenderung Untung Gak Usah Main 0,7 Not Playing Nah Begitu Kira-kira Untuk Menyelesaikan Life Base Silahkan Anda Bisa Mencoba Dengan Kasus Lain Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kira-kira